yo everyone welcome back on my watch YouTube channel kali ini gua mau ngebahas brand dari Casio dan yang mau gua bahas Casio G-Shock yang nggak pernah kehabisan ide buat merilis model-model barunya ya ya walaupun beberapa mungkin tipenya atau modelnya atau lainnya bukan termasuk sesuatu yang baru juga tapi colorwaynya ini yang bikin gua suka ya Nah kali ini gua akan bahas G-Shock G-Lite ya ini G-Lite ya yaitu GLX 5600 RT 9DR sama GLX 5600 RT 4DR Nah kalau udah ngomongin 5600 Nah apa sih bedanya sama yang lain-lain 5600 yang ini nah ini kan dari versi G-Lite ya G-Lite itu lebih ditujukan untuk peselancar atau penggemar olahraga air ya mau apa ya ini suka naik speedboat or else Nah itu ini cocok banget buat kalian tapi sebenarnya ditujukannya adalah untuk server atau peselancar nah yang di depan gua tadi udah gua sebut itu ada dua pilihan warna yang 9DR itu tentunya warna kuning Nah kalau yang empat itu udah pasti warna yang orange ya Nah yang bikin gua tertarik sini sama si GLX 5600 ini adalah colorwaynya jadi warnanya itu kuningnya mungkin bisa dibilang muda orangnya tonnya juga muda tapi yang gua suka disini adalah faceplate nya ya faceplate didalem ini bener-bener sunburst gitu loh warnanya ini yang bikin gua suka sih Kenapa sih G-Lite itu biasanya warnanya mencolok karena just in case terjadi kenapa-kenapa dan di tempat yang galap maka tim rescuer itu itu bisa dengan mudah ya untuk mendeteksi misalkan Oh itu ada yang mencolok-mencolok apa ya warnanya tujuannya itu adalah itu ya salah satu itu tujuannya ya terus apalagi sih yang spesial dari ini ini udah dilengkapi sama fitur tight graph ya kamu bisa melacak gelombang pasang surut lewat fitur tight graph nya ini dan ini penting juga buat server buat mereka mengetahui atau mungkin menentukan waktu yang tepat buat surfing jadi mereka pasti butuh ombak yang gede Nah itu kan biasanya di arus pasang tuh ya jadi mereka mesti tahu terus juga disini ada moon data itu yang sebetulnya berkaitan erat banget sama gelombang pasang surut jadi fase pergerakan bulan ini juga terpampang disini ya jadi misalkan ini ada grafik tight graph nah di atasnya itu kan ada buletan nah itu adalah moon datanya ada disitu Oke sekarang kita lanjut ke spesifikasi spesifikasinya ini apa sih nah ini diameternya ya mulai dari fisiknya dulu gua bahas diameternya itu kurang lebih di 43,2 mm nah ini cocok banget buat kalian yang biasanya pengen cari g-shock tapi dengan diameternya enggak terlalu gede dong kan g-shock biasanya bulky bulky gede-gede nah ini cocok banget buat kalian walaupun sebetulnya ini g-shock itu buat cowok tapi sebetulnya di ukuran segini ini sebetulnya gue bilang yang tetap unisex ya bisa dipakai cowok sama cewek juga ya Nah untuk ketebelannya juga cuman di 12,7 mm jadi bisa dibilang untuk ukuran g-shock ini termasuk tipis dan diameternya masih termasuk dalam ukuran rata-rata ya jadi enggak terlalu bulky ya terus untuk lak-tulaknya itu ada di 46,7 mm ya dan case materialnya itu bahannya dari resin seperti biasa ya Nah untuk strapnya juga terbuat dari resin kan g-shock hampir semuanya menggunakan resin Nah untuk water resistance nya itu ada di 200 meter Nah untuk glass materialnya mineral glass untuk movementnya apa sih movementnya quartz digital ya jadi ini bukan top solar dia bukan top solar tapi melainkan quartz digital ya so gimana kalian ada kolektor g-light enggak kalau kolektor g-light kayaknya dua ini perlu ada di kotak jam kalian sih terutama kalau kalian udah punya koleksi g-shock yang banyak ketemu kolektor g-light ini wajib ada nah mau yang orange atau yang kuning itu selera ya tapi kalau personally aku akan pilih yang kuning karena faceplate kuningnya ini lebih ke arah hampir ke lime tapi gimana ya sunburst nya oke banget so awil take the yellow ya jadi kalian kalau udah naksir atau mungkin udah yang nungguin tipe ini langsung bungkus aja kalian bisa cek di aplikasi kita di jamtangan.com atau website di jamtangan.com ya dan untuk maharnya juga sebetulnya enggak terlalu nyakitin kantong sih cuman ya around sejutaan lah lebih dikit doang eh cuman sejutaan aja kok ya terus satu lagi nih stok kayak gini nih biasanya enggak banyak emang sih bukan limited edition bahkan mungkin dibilang special edition pun enggak tapi somehow g-light g-light ini biasanya munculnya cuman sedikit dan cuman sebentar jadi musti gercep ya kalau buat kalian yang suka ini ya terus gua pengen nih kasih tahu di komen warna favorit kamu apa nih terus bisa kalian klik link produknya di caption ya that's from me jangan lupa like jangan lupa subscribe ya supaya kalian enggak ketinggalan info-info terbaru dari kita dan siapa tahu buat next kita ada surprise-surprise lagi ya so happy hunting shopping and happy shopping see you on the next video jangan lupa gercep ya bye hai 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 hai